Intro Halo everybody, welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali guys Sebuah ulasan alur cerita sinetron cinta selah cinta Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Momen adalah momen yang paling romantis ketika Arya Yang saat itu sempat saja mengetahui Tentang isi perasaan dari Starla Pada saat itu Starla pun mengungkapkan Kalau dirinya memang telah jatuh cinta dengan sosok Arya Yang dimana Starla pada saat itu sempat Mencurahkan isi hatinya di hadapan Rina guys Namun di episode kemarin juga sempat Arya pun mendengarkan Ataupun mendengarkan dan memperlihatkan semua percakapan Antara Starla dengan Rina Sehingga kali ini dan di episode ini mungkin kita semua bakal disuguhkan nih Dengan alur yang sangat bikin kita baper Nampaknya antara Arya dan Starla kali ini Mereka pun selalu dipersatukan dan dipersamakan Mungkin ini adalah momen kemesraan bagi Arya dan Starla Dan kali ini juga memang Arya pun sengaja memancing Starla Agar supaya Starla pun salah tingkah di hadapannya Dan Arya juga sempat berpura-pura sakit agar supaya Starla pun semakin berdebar jantungnya Karena memang ini adalah pancingan dari Arya agar supaya Starla pun bisa mengakui Kalau dirinya memang telah cinta dengan abang Arya Lalu apakah benar kali ini Starla pun akan benar-benar menerima dan mencintai Arya ya guys Karena momen inilah yang sangat kita tunggu Di adegan cinta setelah cinta yang mungin Setiap malamnya kita pun selalu menunggu keromantisan antara Arya dan Starla Lantas apakah yang akan dilakukan Starla dan Arya kedepannya Namun sebelum lanjut juga guys seperti biasa Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangga baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tak tinggalan info-info menarik seputar sinetron Cinta setelah cinta Dan seperti biasa saya pun akan mengakseni guys Dari konten mana saja kah para penggemar, para pecinta dan para fans Setia cinta setelah cinta Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Agar kita selengkuh para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan sinetron ini episode-nya bisa diperpanjang Dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah ya guys Di adegan awal seperti yang sudah kita ketahui guys Pada episode kali ini Si Mayang yang sangat begitu curiga dengan permasalahan yang selama ini telah dihadapinya Begitu rumit bagi Mayang sendiri untuk bisa memprediksi Kalau Pondi memang telah mempunyai sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh Mayang Sehingga pada episode tadi malam Dimana disini diceritakan kalau Mayang pun telah membawakan sebuah foto Pondi Untuk diterawang oleh Bu Yuningsih Nampaknya Yuningsih pun disini memang dukun yang sangat begitu sakti Dimana ia pun harus menaburkan sebuah bunga di kamarnya tersebut Karena kali ini Mayang pun selalu curiga dengan permasalahan yang dimiliki oleh Pondi Disitu Yuningsih pun sempat memprediksi kalau Pondi disitu telah berduaan bersama seorang wanita Dan ia pun telah menggambarkan wanita tersebut Sehingga perihal ini membuat Mayang sangatlah begitu penasaran ya guys Siapakah wanita yang selama ini telah dekat dengan Pondi Mayang yang selalu begitu bersikap arogan Dimana kali ini ia pun harus bisa Menelan pil Fahid yang pada akhirnya Ia pun menyadarkan dirinya ketika ia bisa mengambil Pondi dari tangan Cynthia Dan Mayang sendiri pun mengetahui kalau ini adalah sebuah karma untuk dirinya Pada saat itu memang Mayang pun sedang mengalami sakit Sehingga ia pun berputus asa Apabila disini Pondi telah dekat dengan seorang perempuan Tentu Mayang pun akan berpasah diri Agar supaya nantinya dimana ketika penyakit ia pun sudah merajalela Dimana Pondi pun disini akan diikhlaskan untuk segera menikah dengan wanita tersebut Tanpa semangatauan dari Mayang Disini Mayang pun selalu berpikir Kalau Pondi memang mempunyai sebuah hubungan spesial dengan mantan istrinya tersebut alias Cynthia Dan kali ini juga Mayang sempat berpikir Kalau Pondi telah dekat bersama sosok perempuan yang memang selain Cynthia Dan Mayang pun tidak mau berpikir panjang dimana ia pun sempat dilakukan mempertanyakan langsung kepada Pondi dan Mayang sendiri Berpikir kalau Pondi pun tidak akan pernah mengakui atas perbuatannya tersebut Karena memang terbukti pada episode kemarin ketika melihat Citra yang sudah tiada Dimana Pondi pun sangat terpukul dan menyesal sekali Bahwasannya Citra disitu adalah anak kandungnya Tentu ia pun sangat menyesal atas kehilangan Citra pada saat itu Nah guys disini juga adalah adegan yang sangat begitu romantis Antara Arya dan Starla yang dimana mereka pun satu sama lain saling mencintai Namun terlihat jelas kalau Starla yang sangat begitu cukup merahasiakan perasaannya Karena memang Starla pun disini sangatlah gengsi sekali untuk bisa mengatakan cinta terhadap Abang Arya Dan pada episode kali ini ketika Starla dipertemukan di sebuah taman bersama Arya Arya pun memang sengaja memancing nih guys kepada Starla Kalau memang Starla disini harus bisa membukakan ataupun membuka isi hatinya terhadap dirinya Namun karena memang akal bulus dari Arya yang sangat begitu jitu Dimana Arya pun berpura-pura sakit kepala Disitu Arya pun meminta Starla untuk memijit kepala dari Arya Dan Starla pun sangatlah tidak bisa menolak ajakan ataupun permintaan dari si Arya tersebut Karena nampaknya Starla pun mau gak mau karena saking cita Dimana Starla sempat memijit kepala dari si Arya Dan Arya pun tersadar Dan ia juga sempat menatap raut wajah dari si Starla Yang nampaknya Starla pun sudah kemerah-merahan alias baper dan salting ketika Arya menatap wajah dari Starla Dan Starla juga sempat mengungkapkan dalam hatinya Kalau dirinya memang tidak bisa menghentikan jantungnya yang saat itu berdebar kencang Dan Starla disini masih saja merahasiakan guys rasa cintanya kepada Arya Dan apakah yang akan terjadi di episode mendatang Karena nampaknya Arya pun akan terus menerus untuk membongkar sebuah isi hati yang dimiliki oleh Starla guys Dan momen inilah yang sangat kita tunggu bagi para pecinta sinetron cinta setelah cinta Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya dan momen kebahagiaan antara Arya dan Starla Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton